Oke, saya akan mereview mesin last mic tanpa gas yang terbaru dari MultiPro. Mesin last mic yang tanpa CO2 dan mesin last mic yang bisa digunakan di CO2. Dengan tipe mic MMA TIG160ASMZ. Apa yang beda dari mesin last ini dari yang sebelumnya? Apakah ini lebih canggih? Apakah lebih bagus? Dan apakah harganya lebih murah? Mari kita lihat isi dari mesin last yang terbaru ini. Mesin last MultiPro yang tanpa gas. Oke, kita buka. Yang pertama ada selang gas. Ini selang gas untuk pengelasan di CO2. Buku manual dan kartu garansi. Ada kawat last yang gasless dengan ukuran 0,8 mili. Ini untuk pengelasan mic tanpa gas. Ada air clamp dan electrode holder. Ini karena mesin last mic ini bisa digunakan di pengelasan MMA atau pengelasan di elektroda. Ada miktos. Ini artinya bahwa miktosnya ini terpisah. Bukan tertanam lagi seperti pada seri-seri sebelumnya. Nanti kita coba cek, kita tes bagaimana pemasangan dari miktos 160 yang terbaru. Yang terakhir ini adalah unit. Oke, ini unitnya. Kita buka. Oke, ini unitnya. Dari mesin last mic yang tanpa gas. Mesin last yang terbarunya. Ini sudah menggunakan digital di sini. Ini pengaturan untuk fall. Dan ini pengaturan untuk amperenya. Jadi ini sangat berbeda sekali dengan tip yang sebelumnya. Ini untuk pemasangan tosnya pada aksesoris miktos ini. Nanti kita cobalah bagaimana cara pemasangannya yang benar. Nah, untuk pemasangan kawatlasnya seperti biasa. Ini ada kunciannya ini terbuat dari besi. Jadi lebih kuat. Sebelah kanan juga. Untuk pemasangan kawatlasnya, posisinya sama persis ya. Seperti ini. Nanti kita coba pasang kawatlasnya dan miktosnya ya. Kita pasang kawatlasnya terlebih dahulu nih. Ini tipe yang gasless ya. Warna perak. Atau warna silver ya. Untuk pengelasan miktos tanpa gas ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk pemasangan kawatlasnya seperti ini. Posisinya. Kawatnya dari sebelah kanan. Masuk ke dalam feeder sini. Dan langsung ke fit roller ya. Di sini ada fit roller. Masuk ke dalam fit roller sini. Kemudian dikunci. Dan kita pasang kawatlasnya ya. Ini miktosnya. Ini untuk kesambungannya. Ada bagian yang besar. Ada bagian yang kecil. Posisi yang besar ada di posisi atas. Ini lubang di atas sini. Posisi kecil ada yang paling bawah. Untuk gasnya ya. Yang dua ini. Untuk switch pada tos sini. Ini jadi harus dipasang. Nah oke. Sudah terpasang seperti ini. Dan untuk sambungan miktosnya ini ada di posisi... Posisi negatif ya. Karena ini pengelasan yang menggunakan... Gasless ya. Kita coba di posisi yang negatif. Kita coba on untuk mesin last mic-nya. Oke pengaturannya disini sudah digital. Posisi awal itu ada di posisi MMA. Posisi awal ini di MMA. Ini kita harus ubah. Ke posisi mic disini. Ini mic tanpa gas. Disini mic yang dengan CO2 ya. Jadi ada dua pilihan. Dan mic yang dengan CO2. Ini untuk posisi tik. Ini posisi tik. Atau posisi last argon ya. Jadi mesin last ini bisa digunakan di last argon. Ini posisi MMA. Yang bagian atas sini. Ini posisi mic. Ini posisi mic yang... Tanpa gas ya. Kita coba yang tanpa gas. Oke. Kita coba... Mengelas. Oke kita coba keluarkan kawat last-nya sampai di ujung tos-nya disini. Di sini. hai hai sudah keluar di ujung miktosnya kita coba mengelas untuk ampernya saya gunakan di 85 dengan kecepat dengan volnya di angka 3 asapnya sangat banyak karena ini menggunakan plaks core ini pengelasannya sangat bagus ini sangat bagus sekali Hasil pengelasannya Hasil pengelasan Oke kesimpulannya Sangat bagus Jadi perbedaannya Tadi ada di posisi Panelnya digital Kedua Miktosnya Yang ketiga performanya lebih Bagus Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.